Kepada yang sama-sama kita banggakan dan kita hormati, Bapak Romai Rama kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita hormati, Bapak Romai Rama kami persilakan dan kita hormati, Bapak Romai Rama kami persilakan. Dan ini adalah penyanyi lawas kita, Iqbal Husni Abdullah. Kita ada sahabat kita semua, Ismail. gantengnya gak ilang-ilang nih gantengnya gak ilang-ilang tokoh kita arranger yang keren ya ini ini sekitar selamat selamat kemudian panggil kemudian antum-antum masya Allah banyak lagi teman-teman yang gak saya sebutkan namanya yang pasti cakep-cakep cantik-cantik rahimahumullah alhamdulillah hari ini kita bisa kendali melaksanakan sunnah teman-teman yang beli tadi 30 ekor sapi oh 3 di dalamnya 30 3 ekor sapi dan 8 ekor kambik kepada para donatur jasa kemomba dan teman-teman semua bahwa betul kurban berarti hari raya pendekatan diri koror hari mendekatkan diri kemudian atas menarik jasa aduh artinya hari penyemberihan hewan kurban nah hari ini semua disandarkan kepada peristiwa nabi ibrahim alaihissalam dan nabi ismail alaihissalam dimana nabi ibrahim alaihissalam sudah bernusia tua udah 90 tahun lebih punya istri yang satu yang tua seti sahab yang udah seti hajar namun belum dianggirahi seorang putra maka nabi ibrahim setiap malam selalu berdoa rabbi habli nafsir alaihiss rabbi habli nafsir ya Allah membiarkanlah aku seorang putra yang santun lalu Allah menaburkan ilmu maka Allah mengembirakan Ibrahim dengan menadibberakan seorang anak yang santun namun ketika Ismail telah berusia lemaja udah bisa membantu orang tuanya tiba-tiba bapaknya Ibrahim mengatakan kepada Ismail yang putra ini ya bunaya ini wahyan aku aku mendapat perintah dari Allah dalam mimpi-mimpiku bahwa aku harus menimbuli kamu ini kan sekarang ada mimpi begitu bayangin aja Nabi Ibrahim diberitahu Allah ya Ibrahim Allah betul-betul engkau cinta aku sewa aku pernah menggirikan ini disampaikan nang nang ismail ma ismail 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 nang ismail nang ismail Assalamualaikum Wr Wb 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 Ini dialog bapak dan anak yang luar biasa. Sang ayah diperintahkan Allah menyembeli anaknya. Dengan sangat berat disampaikan ini. Wahai anakku, aku diperintahkan menyembeli kamu. Bagaimana sikapmu? Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakan ayah, karena itu perintah Allah. Luar biasa. Ketika mereka telah berdetakan hati untuk melaksanakan perintah Allah dari tangani Ismail sudah diikat, kaki Ibrahim sudah diikat, kaki Ismail sudah diikat, golok untuk menyembeli sudah siap diayunkan, leher sudah ditetakan di atas batu, tiba-tiba Allah s.w.t. menyapa Ibrahim. Ya Ibrahim, cukup Ibrahim, stop Ibrahim. Ternyata kau telah membenarkan mimpimu, ketenang kau telah melaksanakan perintahku. Begitulah Allah membuat baik-baik orang yang muqsin, maka digantikanlah. Maka digantilah Ismail lagi seorang dengan seekor sesempurnihan domba yang besar. Ini sejarah historis, sejarah-sejarah. Nah, lalu apa substansinya dia tahu tidak bergabung? Hakikatnya hari ini kita diingatkan kembali oleh Allah s.w.t. Untuk menyintai Allah, mentaati Allah apapun yang harus kita lakukan sejauh untuk perintah Allah. Ini hakikatnya. Maka Allah berfirman dalam satu surah yang lain. Katakan ya Muhammad Seandainya bapak-bapakmu, seandainya anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, harta bendamu, perniagaan yang kau takut ruginya, rumah-rumah tinggal yang kau sukai, Kalau semua itu kamu lebih cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah. Tentu sambil Allah menurunkan perintahnya. Ini substansi daripada peringatan. Apa? Hidun adhan. Bawa Allah mengingatkan kita, eh, awas, jangan kau mencintai siapa yang kau miliki, apa yang kau miliki, melalui Allah. Beri cintamu kepada Rasulullah. Kenapa? Semua yang kita cintai, itu pasti berpisah. Harta yang kita bangga, kita cintai, pasti hilang, berpisah. Kalau kita meninggalkan harta, itu harta meninggalkan kita. Jadi, harta ahli waris. Betul? Kita ambil bini kita cintai, bukanlah. Begitu kena mati, dibawa itu bini, itu bini. Apa itu? Kawin mau orang lain. Ini hari minta lagi. Sejujurnya semuanya. Sampai ya. Sampai ya. Sampai ya. Nah, jadi Allah mengingatkan kita hari ini. Awas, jangan kau mencintai siapapun. Mencintai apapun, menurut-menurut. Kenapa? Semua akan tanah, senat, dinasih berpisah. Dan Allah lah yang abadinya. Kulun nafsin, berada ketemu. Semua nafas, Semua jual dan mesin kematian. Dan kita akan kembali kepada Allah SWT Untuk mempertanggungjawabkan Segala amal, Mibadah kita. Nah, moga-moga Peristiwa ini Selalu mengingat kita kembali Bahwa kita harus lebih mencintai Allah Daripada apa yang kita miliki.